Kita ke sorotan lainnya saudara, mantan Bupati Jembrana periode 1980-1990, Ida Bagus Ardana dan istrinya ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Denpasar Bali pada Kamis kemarin. Ida Bagus Ardana dan istrinya ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terkunci di dalam rumah di Jalan Gurita 4, nomor 6, Kelurahan Sesetan Denpasar Bali, Kamis kemarin. Dua jenazah pasangan suami istri ini ditemukan dalam ruangan terpisah. Jenazah Ida Bagus Ardana ditemukan di dapur, sementara jenazah istrinya berada di kamar tidur. Saat ini, kondisi rumah ex-Bupati Jembrana sudah diberikan garis polisi. Sementara menurut kesaksian tetangga sekitar di Jalan Gurita 4, Denpasar, saksi masih sempat melihat korban melakukan aktivitas seperti menyapu di depan rumah korban. Ia juga mengaku korban selalu menyapa dan dikenal sebagai pribadi yang ramah saat bertemu tetangga sekitar. Kondisi rumah ex-Bupati Jembrana Sampai sore ini, Kerangan Bunga memenuhi rumah duka mantan Bupati Jembrana di Buleleng, Bali. Pihak keluarga saat ini masih menunggu hasil otopsi dari polisi untuk memastikan penyebab kematian keduanya. Prosesi pemakaman korban akan dilakukan upacara Ngaben di Buleleng. Kami masih belum tahu apa yang terjadi di Danpasar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa sekarang ini jenazah keduanya sedang dalam proses korensip oleh para kekorensian. Baru kita tahu apakah akan dipelepon di Sengaraja atau di prosesi lewatnya piwastannya. Mekingsan di geni atau kremasi di Danpasar saja. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mantan Bupati Jembrana dan istrinya yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Danpasar, Bali. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah bergabung bersama kami Jurnalis Kompas TV, Ari Sianipar. Ari, selamat petang. Kalau dari hasil penyelidikan terbaru dari polisi, sudah ditemukankah mungkin ada alat bukti baru atau penyebab kematiannya? Baik, selamat petang kini dan juga saudara untuk hari ini. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa menit yang lalu, telah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian ditemani dengan warga, dan juga ditemani oleh keluarga, dan juga ditemani oleh pihak-pihak lingkungan tempat untuk melakukan otopsi, untuk melakukan, maksud saya, untuk melakukan, mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di sekitar jenazah, dikarenakan masih dicerudai bahwa tidak diketahuinya alasan atau penyebab dari meninggalnya eks-bupati Jemberana tersebut. Bersama dengan istrinya juga tentunya. Dan saat ini saudara, pihak keluarga juga masih belum bisa memberikan keterangan-keterangan dikarenakan masih tidak mau memberikan penjelasan-penjelasan, dan saat ini jenazah masih akan dilakukan otopsi oleh pihak forensik RSPUP Ngurah, Sindi. Itu otopsi akan dilakukan kapan berarti, Ari? Diperkirakan otopsi akan dilakukan malam ini oleh RSPUP Ngurah, dan juga pihak terkait juga masih melakukan penyelidikan, apakah adanya indikasi-indikasi bahwa jenazah dilakukannya peracunan ataupun yang lainnya bahwa dikatakan oleh ahli forensik bahwa nantinya akan dilakukan uji toksikologi kepada jenazah untuk mencari tahu bahwa adakah racun di dalam tubuh dari jenazah ini. Oke, kalau terakhir kan dari laporan kondisi dua jenazah ini juga tidak dalam kondisi yang baik karena diperkirakan sudah meninggal dalam waktu beberapa lama. Keterangan polisi sejauh ini dan juga keterangan keluarga seperti apa, Ari? Baik, sampai saat ini keterangan polisi masih belum juga bisa memberikan keterangan, dan juga keterangan yang kami dapatkan hanya dari warga sekitar. Hal ini berbula di mana selama tiga hari berturut-turut, jenazah ataupun ex-bupati Jemberana tersebut tidak melakukan kegiatan atau tidak beraktifitas, dan atas kecerigaan tersebut warga memberikan laporan kepada kepala lingkungan setempat dan lalu kepala lingkungan setempat berusaha untuk mengecek ke tempat lokasi, sedangkan rumah tersebut sedang dikunci. Dan pihak kepala lingkungan langsung melaporkan ke Babi Kartibnas dan juga ke Pecalang untuk melakukan penggeledahan yang dilakukan di TKP. Dan lalu pihak kepolisian, pada jam 11 malam pihak kepolisian datang untuk melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke RSUP Murah. Demikian, Cinti. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Arisyah Nipar melaporkan langsung dari Bali. Selamat bertugas kembali.